yang menjadi korban, yang terdampak itu kurang lebih 2.000 orang. Jadi tadi sudah kita mengungkap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah. Kebetulan ada dua kasus yang tadi kita jelaskan. Yang pertama itu di Kabupaten Bandung, di mana itu modusnya adalah penipuan semuanya yang mengakibatkan dunia usaha itu benar-benar merugi. Jadi berdampak ada real loss yang harus diderita, tapi juga potential loss dari itu semua, karena rencana pembangunan yang masuk juga upaya untuk meningkatkan ekonomi di lokasi tersebut, ya tentu terhambat, terhenti bahkan. Tapi sekarang sudah bisa kita selesaikan. Yang kedua, yang ini juga terus menjadi perhatian luas, apa yang diperjuangkan oleh masyarakat yang berada di kawasan Dago Elos, kota Bandung. Ini bahkan sudah sejak tahun 2017. Tadi juga dihadirkan sejumlah warga yang menjadi korban. Yang terdampak itu kurang lebih 2.000 orang. Ada 360 sekian kepala keluarga yang mereka tentunya berharap keadilan hadir. Jadi lokasi Dago Elos tersebut ada sekelompok yang tentunya merupakan bagian dari organisasi mafia tangan yang kemudian memalsukan berbagai dokumen. Bahkan mereka mau memalsukan dokumen-dokumen lama. Bahkan sebelum Indonesia Merdeka. Tapi mirip sekali, tadi sudah saya tampilkan. Jadi itu mirip sekali dengan seolah-olah itu dokumen asli. Padahal semuanya palsu. Jadi ini contohnya. Bagi tidak sebagi yang melihatnya secara kasat-kasat asli. Wah ini memang dokumen lama. Tapi bagi penyidik yang teliti dengan mekanisme yang juga teruji begitu, bisa menemukan bahwa dokumen-dokumen seperti ini itu ternyata palsu. Jadi ada tekniknya. Dan ini bisa terbukti dan terbongkar. Sehingga dari sinilah kita bisa secara serius dan benar-benar dikawal. Bahkan waktunya itu satu tahun. Satu tahun lebih saatnya mafia tanah ini bolak-balik melakukan langkah-langkah taktis dan teknis di lapangan untuk bisa mengungkap ini secara luas. Dan dengan demikian harapannya satu persatu bisa kita carikan solusinya. Yang penting kita bisa pertama menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menguntung. Dampaknya bukan hanya ekonomi tapi juga sosial. Dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara termasuk kerugian masyarakat yang jumlahnya signifikan besar. Tadi dihitung lebih dari 3,6 triliun. Karena ini lokasi yang sangat strategis. Lokasi yang kalau dikembangkan secara ekonomi itu juga punya nilai yang tinggi. Tapi sekali lagi ini merupakan pesan kuat kepada siapapun yang mencoba-coba melawan hukum, yang mencoba-coba untuk menindas masyarakat. Maka kami negara hadir, pemerintah hadir, satgas, aktif mafia hadir untuk menghadapi mereka secara tegas. Saya berharap ini akan terus dikembangkan. Tidak berhenti di sini. Karena akan terus kita hukum hal-hal berikutnya. Dan saya membutuhkan kita semua berharap masyarakat juga memberikan support. Tapi juga tetap bersabar dalam arti ada proses yang harus dijalankan. Tidak bisa satu hari selesai, satu hari selesai. Tapi ini berproses sehingga benar-benar nanti pada saatnya tuntas. Itulah yang menjadi harapan masyarakat tadi. Kita kawal terus. Supaya benar-benar sampai ke akar-akar ini. Ini juga memberikan pesan kuat kepada siapapun di negeri ini. Bukan hanya di Jawa Barat. Demikian. Terima kasih telah menonton! Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, terpercaya